Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati Baiklah kami kembali ingin Membagikan sebuah informasi Dimana terkait Akhirnya BKN terbitkan Surat tentang dasar hukum Dan syarat honorer diangkat Menjadi aparatur sipil negara Info pengangkatan honorer Selalu dinantikan oleh tenaga honorer Terutama Informasi tentang pengangkatan honorer Tahun 2023 Yang telah diumumkan secara luas Namun masih belum jelas Kabarnya pada tahun 2023 ini Ada informasi bahwa Tenaga honorer dapat diangkat langsung Menjadi ASN Tanpa harus mengikuti tes terlebih dahulu Namun sebelum itu Harus memenuhi persyaratan Dan mengacu pada dasar hukum Yang telah ditentukan oleh pemerintah Oleh karena itu Bagi para tenaga honorer Yang ingin mengetahui lebih lanjut Tentang pengangkatan honorer ini Harus memperhatikan dasar hukum Yang mengaturnya Peraturan-peraturan apa saja Yang mengatur tentang pengangkatan honorer Nah Bapak dan Ibu Disini timbul suatu pertanyaan Peraturan-peraturan apa saja Yang mengatur yaitu terkait Pengangkatan honorer ini Menjadi aparatur sepul negara Bagaimana alur tenaga honorer Bisa diangkat menjadi PNS Tanpa tes Nah Bapak dan Ibu Untuk menjawab banyaknya pertanyaan Yang berkaitan dengan pengangkatan honorer BKN menerbitkan Surat nomor K2630 V474 Per 99 Tentang dasar hukum Dan persyaratan pengangkatan tenaga honorer Nah Bapak dan Ibu Marilah kita simak Beberapa peraturan Yang memuat tentang Pengangkatan honorer Dengan seksama Ada pun dasar hukum Mengenai pengangkatan honorer Yakni Berlandaskan pada surat nomor K2630 V474 Per 99 Yang diterbitkan BKN yang itu sebagai berikut Dimana pen yang pertama Peraturan pemerintah Nomor 98 tahun 2000 Tentang pengadaan Pegawai negeri sipil Sebagaimana telah Dua kali diubah Terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2013 Untuk pen yang kedua Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Tentang pengangkatan Tenaga honorer Menjadi CPNS Sebagaimana telah Dua kali diubah Terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2012 Yang selanjutnya Permenpan RB Nomor 24 tahun 2013 Kemudian Keputusan kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 Tentang ketentuan Perlaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 98 tahun 2000 Tentang pengadaan PNS Sebagaimana telah diubah Dengan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2002 Tentuan yang selanjutnya Peraturan kepala BKN Nomor 9 tahun 2012 Tentang pedoman Pelaksanaan pengadaan CPNS Dan yang terakhir Yaitu Surat kepala BKN Nomor K2630 V47 4 per 99 Nah lalu kemudian Sarat pengangkatan Honorer Mengacu pada sumber Rujukan yang sama Yaitu surat BKN Nomor K230 V47 4 per 99 Disebutkan Beberapa syarat pengangkatan Tenaga Honorer Ada pun syarat pengangkatan Honorer Sesuai surat BKN Nomor K2630 V47 4 per 99 Yaitu Poin 1 Tenaga Honorer Dengan usia maksimal 46 tahun Dan minimal Berusia 19 tahun Kemudian Poin yang kedua Tenaga Honorer Yang mempunyai masa kerja Paling sedikit 1 tahun Pada tahun 2005 Sampai saat Pengangkatan CPNS Masih bekerja Secara terus menerus Poin yang ketiga Tenaga Honorer Yang penghasilannya Tidak dibiari Dari APBN Maupun APBD Poin yang keempat Tenaga Honorer Yang bekerja Pada instansi pemerintah Kemudian Poin yang kelima Tenaga Honorer Yang dinyatakan lulus Seleksi tes Kompetensi dasar Dan tes kompetensi bidang Dan yang terakhir Memenuhi syarat lain Yang telah ditentukan Dalam peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Nah Bapak dan Ibu Sedangkan dalam Revisi Undang-Undang ASN Pasal 131A Ayat 4 Diterangkan bahwa Pengangkatan Honorer Jadi PNS Harus melalui Beberapa pertimbangan Yaitu Ijazat terakhir Kemudian Lama masa kerja Gaji Tunjangan yang telah Didapatkan Lalu kita masuk Bidang prioritas Pengangkatan Honorer Namun ada 6 bidang prioritas Tenaga Honorer Yang dapat langsung Jadi PNS Tanpa tes Yaitu Sebagai berikut Tenaga Honorer Yang bekerja Di bidang Pendidikan Tenaga Honorer Yang bekerja Di bidang Kesehatan Tenaga Honorer Yang bekerja Di bidang Pertanian Tenaga Honorer Yang bekerja Di bidang Administratif Tenaga Honorer Yang bekerja Di bidang Fungsional Dan yang terakhir Tenaga Honorer Yang bekerja Di bidang penelitian. Ada pun syarat pengangkatan honorer merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yakni tenaga honorer yang memiliki masa kerja 20 tahun ke atas di instansi pemerintah maksimal berusia 46 tahun. Kemudian tenaga honorer yang memiliki masa kerja 10-20 tahun secara terus menerus di instansi pemerintah maksimal berusia 46 tahun. Tenaga honorer yang memiliki masa kerja 5-10 tahun secara terus menerus di instansi pemerintah maksimal berusia 40 tahun. Tenaga honorer yang memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus menerus di instansi pemerintah maksimal berusia 35 tahun. Dengan adanya informasi ini, para honorer tentu bisa bernafas lega. Hal ini dikarenakan para tenaga honorer telah mengetahui dasar hukum dan syarat yang akan menjadi aparatur sipil negara. Nah dengan demikian diharapkan para tenaga honorer segera mempersiapkan syarat pengangkatan honorer sesuai dasar hukum yang ada sebagai acuan sebelum ada aturan lain yang mengatur. Nah Bapak dan Ibu demikianlah info pengangkatan honorer berdasarkan ketentuan yang berlaku. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!